Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Dan Tribuners untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporter Tribun Jatim Network bernama Dia Ayu Selamat sore rekan Dia Selamat sore Baik, silakan rekan Dia Ayu laporannya dari Kota Batu, Jawa Timur Baik, pada hari ini tadi Rabu 31 Mei 2023 di Vihara Dhamadipa Arama Kota Batu Para pengurus telah melakukan persiapan menjelang Waisak yang akan jatuh pada tanggal 4 Juni, Minggu mendatang Ada total 40-50 patung yang dibersihkan Selan itu juga ada beberapa prosesi persiapan Di antaranya juga ada penyelakangan lilin di depan foto para leluhur yang sudah meninggal dunia Selain itu, Pak Kepala Vihara, Biksu Kantidaro menuturkan pada Waisak tahun ini Mengusung tema untuk memperkokoh moral membangun kedamaian bangsa Biksu Kantidaro mengatakan Tema ini dusung agar manusia semakin mengedepankan moral dalam bertindak Sehingga perdamaian dapat tercipta di Indonesia ini Hal ini tak lepas dari berbagai persoalan di Indonesia Khususnya belakangan ini banyak kasus kriminal, konflik, dan juga korupsi Selain itu, kami juga sempat mengawancara dengan Kepala Vihara Biau mengatakan semua agama tidak hanya Buddha mengajarkan tentang moral dan akhlak Untuk itu, dengan tema ini diharapkan umat dan juga manusia semakin mengedepankan moral Demikian Baik, rekan Miu, ini juga selain membersihkan patung Buddha Nantinya 1 Waisak sebanyak 20 samuanera bersama 5 atas hilani Akan melakukan pindapa Pindapata Pindapata Dan apa itu pindapata sendiri? Ini merupakan tradisi persembahan atau memberikan makanan dari umat Kepada para biksu itu yang sudah memberikan berkatnya pada umat Itu nanti di Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Desa Mojorejo, Kecamatan Jendrojo, Kota Batu Baik, terima kasih Radia Ayu atas laporannya dari Kota Batu, Jawa Timur Dan selamat bertugas kembali Terima kasih